ini sangat membantu sekali bos buat sampai terutama buat sampai yang pemula ya kalau sampai masih belum ada putaran nih atau siklus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera ya bos balik lagi di channel kita bakal peternak dan seperti biasa masih dengan saya disini seo baper dan kebetulan kita lagi sore sore habis kasih makan ayam dan terkhusus kali ini kita masih membicarakan tentang topik soal pakan karena nih pakan ini yang paling banyak jadi permasalahan karena 89 hingga 90% kos biaya kandang itu dipakan nah terkhusus kali ini saya ingin membahas tentang sayuran hijau dan fakta serta mitos terkait sayuran hijau ini Oke bosku ini kebetulan sore sore jadi masih seperti biasa bahan pakan utama alternatif kita adalah eh hampas kelapa ya hampas kelapa yang kita fermentasi kemudian disini kita beri itu sampai bisa kelihatan ya Nah itu sayuran hijau nih bos sayuran hijau kemudian kita beri konsentrat ya konsentrat untuk tambahan protein serta kita tambahkan lagi dengan jagung giling untuk meningkatkan produktivitas dari indukan karena disini kan areanya umbaran nih bos karena area umbaran jadi fokusnya kita tetap memperhatikan energi ini metabolismenya kemudian lagi kita tambahkan air probiotik seperti biasa kita menggunakan air fermentasi kemudian kita tambahkan jamu-jamuan dan inilah hasilnya ayamnya nafsu makannya gede walaupun nih musim hujan bos nah walaupun musim hujan dan Alhamdulillah sampai hari ini kita nol kematian jadi kandang bakal peternak sampai hari ini ya Alhamdulillah nah bos ya walaupun di kandang-kandang lain semua pada bermasalah tapi Insyaallah dengan metode bakal peternak kandang kita aman Oke dan seperti biasa lagi ini kita masih pakai fumigasi pengasapan bahan bakunya kita pakai batok kelapa Oke kita langsung ke materi tentang sayuran hijau sayuran hijau yang saya maksud ini disini adalah kangkung karena gini beberapa waktu lalu saya sempat membaca sebuah artikel dan kemudian sinkron dengan pertanyaan dari teman-teman konon katanya bahwa kangkung ini kalau kebanyakan itu akan mengakibatkan ayamnya lemes jadi seperti ini bos ini saya menjawab tentang mitosnya dulu ya jadi terkait mitos yang mengatakan bahwa kangkung itu bila pemberiannya berlebihan akan membuat ayam itu lemes jadi sampai sejauh ini ya saya jawab mitos tersebut sampai sejauh ini saya belum membuktikan mitos tersebut benar adanya kenapa karena saya kalau kebanyakan kalau saya cari sayuran hijau di bakul-bakul sayur itu saya dapatnya adalah yang kangkung banyakan ya tadi pagi aja saya dapat sekarung yang di akhir dari bakul sayur itu bos Alhamdulillah saya dapat sekarung jadi kalau ada yang mengatakan itu bikin ayam lemes ya mitos itu belum terbukti di saya tetapi nih tetapi kalau diantara sampean ada yang ternyata ayamnya itu kalau tiap kebanyakan makan kangkung itu lemes sebaiknya pemberiannya porsinya dikurangin karena ya itu tadi bos mungkin karena dipengaruhi iklim atau cuaca ya mungkin juga dipengaruhi banyak faktor lah yang mempengaruhi ya cuman kalau memang penyebab utamanya itu adalah kangkung saya sendiri sampai hari ini belum membuktikan tentang mitos tersebut oke kemudian yang kedua sayuran hijau berupa kangkung ini selain mudah didapat kita bisa dapatnya itu banyak tumbuh liar ya atau kita bisa dapatnya di seperti saya dari akhiran dari bakul-bakul sayur ini bisa membantu kita dalam menghemat pakan 10% hingga 20% kenapa bahkan ya bahkan ada juga teman peternak lokal disini kalau udah mepet lagi cekak ya lagi ekonomi sulit itu biasanya dia tinggal ngerajangin sayur dikasih campur jamuan dikasih sayuran kangkung ya maksudnya kangkung dirajang-rajang halus kemudian dikocor dengan jamu-jamuan agak sedikit diremes-remes terus diberikan ke ayam dan uniknya ayamnya lahap ya ayamnya lahap jadi saya bilang disini kangkung ini bisa membantu kita peternak itu untuk menghemat sedikit menghemat biaya pakan tetapi pertanyaannya adalah apakah kandungannya ini cukup untuk ayam jadi perlu kita ketahui bos ya bahwa kandungan dari sayuran hijau kangkung ini kandungan protein pada saat dia segar itu adalah 9% kemudian kalau dia kering itu bisa mencapai 11% nah kemudian lemaknya itu 2% sekian lemak khas lemaknya ya kemudian serat kasarnya yang cukup tinggi itu hingga mencapai 23% makanya kangkung ini sebenarnya bagus sekali untuk ternak ruminansia seperti kambing kelinci itu cocok bos nah tapi bukan berarti tidak cocok juga untuk ayam karena terbukti sampai hari ini ayam saya sehat-sehat gemuk-gemuk ya itu sumber pakannya rata-rata itu saya terbantu sekali dengan adanya kangkung jadi ini sudah kita ketahui ya bos ya artinya kalau pemberian kangkung 100% itu belum mencukupi kebutuhan si ayam tetapi ini saya tidak ngajarin ada teman saya lokal disini kalau lagi ekonomi sulit atau lagi pas lagi enggak ada duit ya sayu apa kangkung dirajang halus kemudian diremes-remes dengan jamu kemudian diberikan dan itu pun lahap ya tapi ya saya katakan terus terang bahwa itu belum cukup untuk kebutuhan ayam dan itu tidak bisa diikuti ya tidak bisa diikuti Oke jadi sayuran hijau ini sangat membantu sekali bos buat sampai terutama buat sampai yang pemula ya kalau sampai masih belum ada putaran nih atau siklus ternak ayam kampung sampai itu belum bisa jual atau mungkin jual pun masih kembali ke ayam maka dengan menggunakan sayuran hijau berupa kangkung ini terbukti membantu sampai menekan ya atau mampu mereduksi penggunaan biaya pakan itu 10 hingga 20 persen ya jadi nggak usah khawatir tentang penggunaan dalam jumlah banyak karena sampai hari ini saya belum belum ada pembenaran atau saya belum membuktikan bahwa mitos yang menyebabkan kangkung itu membuat ayam lemas itu belum terbukti di kandang saya Oke itu saja share kita share singkat kita sore-sore ini ya semoga bermanfaat dan semoga bakal peternak bisa terus memberikan motivasi memberikan inspirasi buat sampean untuk terus beternak skala rumahan mandiri dan sekali lagi semoga bakal peternak bisa memberikan terus memberikan warna di tengah-tengah peternak peternak Indonesia sekian sampai jumpa di video-video kita berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses dari bakal peternak selamat menikmati